Komisi 7 DPR RI menilai progres pembangunan smelter yang dilakukan PT Freeport Indonesia saat ini sangat lambat. Keseriusan PT Freeport juga dipertanyakan karena rencana pembuatan smelter terus berubah dari waktu ke waktu. Komisi 7 DPR RI mempertanyakan komitmen PT Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang untuk meningkatkan kandungan logam atau smelter. Mengingat sampai saat ini progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia baru mencapai 2,4 persen. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Heron mengkritisi sampai saat ini rencana pembuatan smelter yang dilakukan PT Freeport terus berubah dari waktu ke waktu. Keterangan terbaru Freeport yang mengatakan akan membangun smelter dengan bekerja sama dengan PT Aman Mineral bertolak belakang dengan rencana awal Freeport yang berkomitmen untuk membangun smelter di kawasan industri petrokimia gresik. Ada kerja sama antara Aman Mineral dengan Freeport untuk bisa memanfaatkan smelter yang sekarang dibangun oleh PT Aman dengan anak perusahaannya Amin. Jadi saya kira ini yang dalam pandangan kami sepertinya main-main. Herman mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan tidak memperpanjang kontrak Freeport dan membuat kontrak baru setelah kontrak tersebut habis pada tahun 2021. Tidak harus repot-repot, kita menunggu bernegoisasi, kemudian diberikan participating interest Rio Tinto 40 persen, ribet gitu ya. Nah kalau kesungguhan itu ada, sudah negara tarik diri, kita nggak usah perpanjang saja. Nanda Oktaviani dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.